Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Zuhardi Beto Konsep Salam Oke guys Hari ini Masih video Masih bikin malam terus guys Karena siang-siang gak sempet bikin video Cuacanya lagi panas banget Nah malam hujan Jadi adem baru bikin video Oke Gue masih bahas seputar tentang cacing sutra Karena emang lagi ya masih Anget-angetnya cacing sutra gue Tuh Masih aman Jadi kita bakal bahas fungsinya Cacing sutra atau gak cacing rambut Untuk ikan cupang Oke sebelum gue mulai Buat temen-temen yang baru mampir Yang baru gabung Jangan lupa ya Ditekan dulu tombol subscribe-nya Biar channel ini lebih maju Dan gue bisa share tentang ikan cupang Sama kalian Sebelum mulai Gue mau kasih tau dulu guys Cacing sutra gue udah 2 hari Alhamdulillah airnya masih jernih Dan cacing sutranya masih hidup Nih pake filter yang kemarin gue videoin Di video sebelumnya tuh Alhamdulillah cacing sutranya masih ada Nah mumpung lagi ada cacing sutra Makanya gue bahas fungsinya cacing sutra nih Sekalian nanti gue kasih makan Ikan cupang gue pake cacing sutra Atau gak disebutnya cacing rambut Oke Cacing sutra Apa sih Di benak lo kalo ada Orang bilang cacing sutra Waduh gue anti banget sama cacing sutra Mungkin ada sebagian Petorak ikan cupang Pemain kontes Atau gak yang menari ikan cupang Anti banget sama yang namanya Cacing sutra atau gak cacing rambut Tapi Di balik itu Cacing sutra sama cacing rambut Punya Satu kelebihan yang gak ada Di pakan-pakan lain Mungkin kayak jentik, kutir, pelet Atau gak blotrom Nah cacing sutra punya satu kelebihan Yaitu Buat Naikin size Atau gak buat gedein badan ikan cupang Mungkin kalo yang main kontes Udah paham ya Misalkan badannya Badan ikan cupangnya terlalu tipis Dia bisa kasih casut Cuma gak terlalu banyak Dia bisa kasih blotrom Cuma gak terlalu banyak Gitu Karena Dia juga gak mau ngeliat ikannya terlihat Apa ya Gembior Atau gak tebel badannya Itu memang kurang bagus ya Kalo untuk di kontes Jadi Kita bikin ikan Proposional Badan Sama ekor Balance Oke Kita langsung ngambil aja ya Nih Cacing sutra nya Misalnya kalo gue ngepanin Jayan itu Gue pake tangan guys Gak Gak pake Apa Gak dimasukin ke botol Soalnya kalo dimasukin ke botol Hancur Ini ada beberapa Jayan gua Yang badannya tuh Masih tipis Gue buka dulu ya Sekatnya ya Tuh Bo Baru 4 cm 4,5 Nah ini juga Badannya tuh Gak terlalu tebel Belum jadi badan yang Apa ya Kalo dibilang jayan Pitbull ya Nah ini gue mau tebelin badannya Pake casut Ikan ini udah di Kasih Casut Selama 3 hari Alhamdulillah udah Lumayan tebel Ini masih BB di 4,5 Sekarang kita kasih casut Biasanya gue kalo ngasih casut Begini aja Tuh Gue potek dikit Kasih ke dia Dinner dia Makan malem Soalnya kalo gue kasih Diancurin Kadang-kadang gak dimakan Malah berserakan di bawah Jadi fungsinya casut ini Buat nebelin badan Ini contoh ikan Yang masih kurus ya Menurut gue Nih Ini juga satu lagi Contoh ikan Jayan yang masih Kurus Jadi Cocok banget Ikan ini Dikasih Cacing sutra Atau gak cacing rambut Nah ini ada beberapa Ikan yang udah Badannya tebel Lihat Perbedaannya Tuh Lihat Ini udah tebel banget Badannya nih Ada dua Yang satu Red Cooper Yang satu Bass Girl Badannya udah tebel Nah ini udah terlalu over Mungkin Kalo yang ini Gue kasihnya Gak terlalu banyak Dikit aja Asal dimakan aja Nah ini Lebih banyak Ikan kayak gini Gue kasih Putir Atau gak jentik Ketimbang cacing sutra Takutnya Badannya tuh Bodinya tebelnya Kebawah guys Kalo udah terlalu banyak Gitu Tuh Makan sih Ayo terus Kalo jayan Dikasih Yang panahnya juga Ayo Jadi begini guys Fungsi cacing sutra itu Buat nebelin Badan ikan cupang Nah ini gue udah HMPK guys HMPK Yellow koi Ukurannya Kayaknya sih 4 cm ya Pas banget baby Lihat badannya Masih kuruk banget Masih tipis Nah ini cocok Kalo misalkan Kita kasih cacing rambut Untuk ikan yang kayak gini Tuh Makan kan Jadi untuk Nebelin badan Kita kasih Cacing rambut Cuma jangan terlalu banyak Kita mix juga Kalo mau ikan lo Cepet Badannya gede Nah itu Fungsi cacing rambut Kalo untuk Pelakat yang tebel Badannya ini nih Yang ini color Nah itu bisa liat guys Ini ikan yang udah Ketebelan badannya Lihat badannya tuh Udah tebel ke bawah Jadi dia gak cocok nih Dikasih cacing sutra Yang kayak gini Menurut gue udah terlalu Over nih Ikan yang kayak gini Dia gak cocok Dikasih cacing rambut Atau gak cacing sutra Biasanya Ikan yang kayak gini Gue dietin Gue cuma kasih kutir Dan itu juga gak terlalu banyak Kasih kutirnya Biar badannya Manjang Paling dirutinin Ganti airnya Kalo gak kita kasih space Tempat yang gede Biar dia lebih aktif Badannya lebih mulur Ini badannya udah terlalu over Kalo yang kayak gini Gimana guys Di rumah Ikannya masih kurus Apa ikannya udah Badannya udah tebel Kalo tadi liat Itu jalan gue Yang best girl Sama marble Satu serian Tapi yang best girl Badannya lebih tebel Ketimbang yang marble Badannya masih kurus Nah yang badannya kurus Ini wajib banget sih Dikasih cacing rambut Biar badannya tebel Jadi Pakan ikan cupang ini Punya fungsi Yang masing-masing Intinya Kita harus setting lah Bentuk ikan cupang Di rumah lo Itu pasti Pemikiran otak lo Ini cupang gue kasih apa Nah itu bakal keliatan Dari bentuk-bentuk ikan Yang lo pelihara Makanya gue kadang-kadang Sering nebak orang Wah kok orang ini Ikannya bagus-bagus Oh ternyata Makannya putih Oh kok ikan Orang ini Ikannya Badannya kok Terlalu tebel Oh ternyata dia Dikasih blotrom guys Makanan Sehari-harinya tuh Mayoritas blotrom Kalo kalian Pernah Selipi Di sentral Ikan hias Itu disana Ikannya kurus-kurus Badannya tuh Wah asik dah Kalo diliat Mayoritas Ikannya makannya Butuh air Jangan pun begitu Masih kurus-kurus Jadi enak banget Kalo misalkan Lo dapet ikan dari Selipi Badannya yang kurus Masuk Ke farm gue Atau gak Ke rumah lo Nah lo tuh tinggal Hajar Jentik Amat casut Langsung banget Mulur Pasti langsung ekornya Kalo yang main kontes gitu Oke guys Mungkin kayak gitu aja Tips dari gue Semoga bermanfaat Buat temen-temen Jangan lupa ya Dukung gue terus Sampai 30.000 subscriber Biar nanti Gue adain giveaway lagi Oke Gue Lazar di Betang Onset Salam Beno Beno